Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu Dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron beda dari surgamu Untuk episode hari ini Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Terobosan baru bagi Fomario akan urus ceraian Andrew dengan Namira Karena disitu juga Fomario sempat merasa kesal terhadap perlakuan Namira Yang kali ini memang Namira pun sempat pergi dari rumah Fomario Karena memang selama ini Namira hanya ingin mendekati seorang laki-laki yang telah diobsesikan oleh dirinya Namun perkara itu diketahui oleh Sakinah Karena memang Sakinah pun sempat mengambil gaun pengantin di episode sebelumnya Karena Sakinah sendiri disini merasa kesal dan merasa cemburu ya guys Karena perlakuan dari Namira ini sungguh terlewat batas Sehingga disini Sakinah pun menegaskan perihal ini kepada Namira Namun seperti yang sudah kita ketahui juga ya guys Kalau si Namira ini tidak akan pernah berhenti untuk mengejar-ngejar Dennis Alangkah dia tidak capek untuk mengejar-ngejar Dennis berlari Namun sepertinya memang sekuat Garuda dimana disini Si Namira yang sangat begitu kokoh dengan perjalannya disini Untuk bisa mendapatkan seorang laki-laki yang telah diobsesikannya tersebut Bahkan ia pun rela-rela membawa sebuah baju pengantin Dan ia juga sempat membawa baju pengantin untuk bisa bertemu dengan sosok Dennis Sehingga pakaian tersebut menjadi sorotan customer-customer yang lainnya Dan mempertanyakan perihal tersebut Dan tentunya Dennis pun sangat begitu kesal nih Melihat perlakuan dari Namira Yang sungguh bertingkah aneh Lantas apakah kali ini Andrew pun disini akan segera menceraikan si Namira ya guys Padahal disini Andrew pun sudah terlihat Kalau Namira sudah main-main dengan dirinya Tentunya akan sangat semakin seru lagi Kita melihat bahwasannya si Namira disini Akan menjadi seorang belangsak Ataupun gembel elit Namun sebelum lanjut juga kebawasan dan galor videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangga baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak tinggalan info-info terupdate Seputaran sinetron beda dari surgamu Untuk episode selanjutnya Dan namun sebelumnya juga disini Bang Mimin akan selalu setia mengabsin nih Dari kota mana saja kah Para penggemar dan para fans Setia sinetron beda dari surgamu Silahkan tulis nama daerah kalian Di kolom komentar ya guys Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini bisa mendapatkan rating yang paling teratas Seperti yang sudah kita ketahui Untuk di episode malam ini Dennis dan Sakinah yang memang sangat begitu Menikmati malam minggu romantis mereka berdua Amun disana terlihat ya Tak bisa untuk dipungkiri Bahwa perasaan Dennis sedang begitu Sangatlah gelisah Dennis pun mengatakan kepada Sakinah Bahwa ia takut jika orang tuanya akan mengetahui Bahwa niat sebenarnya dari Namira untuk menikahi Andrew Adalah untuk mengejar dirinya Tentu saja perkataan dari Dennis ini juga membuat Sakinah ketakutan ya guys Takut akan semua rahasia terbongkar dan diketahui oleh Fah Mario Bersama dengan Ibu Lauzater untuk Andrew sebagai kakak dari Dennis Di sisi lain juga ya guys Dimana benar-benar gak ada habisnya nih Si babengus Namira selalu saja berusaha untuk bisa mendapatkan Dennis Bahkan ia pun mengatakan bahwa tak akan ada siapapun Yang mampu untuk menghalangi niatnya agar tidak dapat memiliki Dennis Bahkan jas pengantin yang telah dibuang oleh Sakinah pun Berusaha untuk Namira bersihkan kembali seperti semula Tak cuma itu lagi-lagi kali ini Namira malah menghalu lagi kayaknya Memang dia ini sudah sakit jiwa Sudah levelnya level tinggi nih bos Anehnya lagi-lagi malah Namira ngebayangin sebuah pernikahan Yang ia impikan bersama dengan Dennis terlaksana Wah benar-benar nih Namira gak ada obatnya ya guys Kali ini dimana Dennis dan Sakinah yang terlihat mereka pulang dari malam mingguan Mereka juga begitu sangat khawatir akan pertanyaan dari Pak Mario dan Ibu Lauza Perihal hubungan antara Andrew dan Namira Cuma sepertinya memang Pak Mario ya sudah begitu sangat lelah ya guys Dengan apa yang dilakukan oleh menantunya kali ini yaitu Namira Namira ini yang terus saja untuk menyakiti putra pertamanya yaitu Andrew Bahkan Pak Mario pun mengatakan kepada Ibu Lauza bahwa mereka harus segera untuk mengurus perceraian antara Andrew dan Namira Ide bagus bagi ya Akhirnya Pak Mario segera bertindak Semoga saja benar Andrew dan Namira akan segera untuk berfisa Namun ini di sisi lain Dimana terlihat juga Ajam yang sedang bersama dengan Andrew di kamarnya Namun disana datang juga seorang Angel putri cantik Terlihat sekali Andrew yang begitu sangat bahagia dengan kedatangan Angel Sepertinya bakal jadi kapal baru nih di rumah Pak Mario dan Ibu Lauza Yaitu Angel dan Andrew Pada bagian ini bakalan makin seru aja nih guys Alur cerita dari sinetron Widadari Surgamu Pastinya kalian semua tak akan boleh sampai terlewatkan ya guys Keseruannya apalagi melihat sosok Fadil dan Ibu Putri yang masih tetap saja kegeh untuk berulah ya guys Dan kita juga semua tahu setelah Pak Mario disitu sempat Sempat mengumpulkan Andrew dan anak-anaknya Dimana mereka semua disini memperbincangkan Ataupun memperbincangkan soal kedekatan rumah tangga antara Andrew dan Namira Dimana Pak Mario sendiri disini meminta Andrew agar secepatnya untuk menceraikan Namira Namun disini Andrew sempat mengatakan hal yang sangat begitu mengejutkan bagi Pak Mario Dimana Andrew sendiri disini tidak mau ketika disini Namira sedang sakit Ia harus menceraikan Karena pada saat itu ketika ia menikahi si Namira sedang sehat Dimana Andrew sendiri disini akan mengembalikan ataupun menceraikan si Namira ini dengan secara sehat Karena memang selama ini Andrew juga mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami terhadap Namira Karena sangking kegehnya disini Andrew pun akan terus menerus mempertahankan rumah tangganya bersama Namira Dan sontak saja hal yang sangat begitu mengejutkan ketika Angel pun mempertanyakan Ketika ia mengucapkan apabila disini Namira benar-benar main-main dengan Andrew Tentu disini apa yang akan dilakukan oleh Andrew Dan sontak saja guys Andrew pun mengatakan kalau dirinya akan segera menceraikan di depan sendiri Dan bahkan kali ini Andrew juga akan menceraikan Namira di depan orang tuanya Dengan kelakuan yang sangat begitu kurang ajar dan tidak pernah mencintai Andrew Dan nampaknya akan sangat semakin seru lagi guys di episode malam ini yang tentunya akan sangat menegangkan lagi Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini